Relawan Seci memberikan bantuan biaya hidup setiap bulannya bagi para penerima bantuan. Selain itu, Relawan juga mengunjungi rumah mereka untuk melihat kondisi mereka seperti apa. Dan seperti salah satu penerima bantuan yang telah berjodoh dengan Seci sejak tahun 2013 lalu. Cinta kasih Relawan wilayah Tangerang bagi para penerima bantuan Seci hingga kini masih terus bergulir. Setiap bulannya, bantuan berupa biaya hidup, susu, pampers, dan bantuan pengobatan rutin diberikan untuk menunjang kehidupan penerima bantuan. Seperti yang diberikan kepada Handra Andreas, diwakili oleh kedua orang tuanya, setiap bulan mereka datang untuk mengambil bantuan berubah biaya transportasi untuk berobat sang anak. Sudah sembilan tahun, Andreas mengalami penyakit tuberkulosis tulang. Penyakit ini menyebabkan kedua kakinya lumpuh, kakinya tertekuk kaku, tulang pahanya mengecil karena keropos. Bahkan penyakit ini pun menyebabkan ia kehilangan bobot tubuh yang sangat drastis. Andreas masih sangat muda ya, di usianya 21 tahun ini dan dia memang masih kuliah. Tapi ya itu karena kondisinya sudah semakin drop, yang memang sakitnya sudah lama, baru kerasanya ini menyerang dia dewasa. Sudah drop banget, jadi sekarang kondisinya dia juga sudah tidak bisa lagi untuk berkegiatan dan dia benar-benar bad rest. Beruntung, Andreas memiliki kedua orang tua yang sangat menyayanginya. Sehari-hari, merekalah yang merawat bungsu dari empat bersaudara ini. Meski berat, namun tak ada kata lelah bagi mereka untuk terus berusaha demi kesembuhan sang anak. Sebenarnya susah sih untuk berkata-kata, soalnya bagi saya orang tua itu emang benar-benar kasihnya itu tidak ada batas ya. Selalu sabar, walaupun kadang saya kalau sakit itu suka banyak leluh. Tapi mereka tuh tetap sabar, ngurusin saya apa segala macam. Ya gimana ya, salut itu berterima kasih banget. Jalinan jodoh Andreas dengan Seji banyak meningkat pemandirinya dan keluarga. Pasalnya, untuk mendukung pengobatannya, Andreas sangat memerlukan sebuah ranjang yang nyaman. Bahkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit pun, Andreas harus menggunakan jasa ambulans. Aku bersyukur sih ada perbantuan karena dari hidup yang pas-pasan, terus Ande sakit parah. Buat kama sakit aja aku bingung itu sewa ambulans. Dan ketika aku tahu Ande sakit, tulangnya korobos, imbar otirinya dipanggai tuhan, ceduh keping-keping. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma berserah sama Tuhan. Kalau emang Tuhan mau izinin dia sebuah, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kehendak Tuhan beda, aku selain semuanya ke tangan Tuhan. Hanya itu aja sih, aku bersyukur memang banyak yang bantunya Ande. Kekuatan sejati berasal dari cinta kasih dan kepedulian setiap insang. Semoga bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban penderitaan sesama. Terima kasih.